Cek mic 1 2 Oke, kali ini gue gak mau bahas tentang AI atau tutorial Disini gue mau bahas tentang langkah-langkah belajar Python Dari awal sampai kalian ahli atau mastering lah gitu Tahu tujuan kalian mau belajar Python ini untuk apa gitu Nah, kenapa Python? Karena menurut gue Python ini bahasa yang powerful dan serbaguna gitu Dia bisa dipakai di berbagai macam bidang Terus apa aja yang bakal gue bahas di video ini Ada 4 poin atau 4 langkah ya Kita sebut aja 4 langkah Nah, langkah pertama itu ngebangun fondasi atau fundamental Ini yang perlu kalian pelajari di awal Kemudian setelah itu masuk ke tahapan intermediate atau menengah Nah, setelah menengah kita masuk ke tahap ketiga Yaitu memahami area spesifik atau menjelajahi area spesifik Kalau kita udah sampai di area spesifik Kita bisa langsung mastering atau masuk ke bagian Dimana kalian bisa menjadi ahli di area spesifik itu Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan pertama Yaitu ngebangun fundamental atau fondasi dari pemrograman Python Sebenernya ada beberapa poin disini Yang pertama, fundamental paling penting itu Kalian harus paham sintaks dasar Jadi, dasar sintaks Python kayak variable, tipe data, operator, dan ekspresi Itu penting banget buat kalian pahami Ini pertama sintaks Kemudian setelah itu Kalian perlu paham yang namanya flow control atau control flow Jadi, control flow ini mengatur alur program Dengan kondisi kayak if, else, atau juga dengan loop Kayak for atau while loop Nah, ini penting supaya kalian bisa mengontrol atau memahami Gimana alur sebuah program Python itu bekerja Setelah flow control kalian pahami Kalian bisa belajar fungsi Nah, di fungsi ini kalian bisa bikin blok kode Yang bisa kalian pakai berulang kali Jadi, kalian nggak perlu nulis kode secara berulang-ulang Kalian tinggal panggil aja fungsi yang udah kalian buat Untuk digunakan sesuai kebutuhan kalian Nah, kalau kalian udah nguasain 3 poin itu Mulai dari sintaks, flow control, dan fungsi Itu kalian bisa dibilang udah paham betul tentang fundamental Python Kalau kalian mau belajar fundamentalnya Ada beberapa rekomendasi tempat belajar yang gue saranin banget Kalau di Youtube, kalian bisa belajar dari video-videonya Bang Pukis Di channelnya Kelaster Buka Atau videonya Bang Dia Afrijal Di channelnya Dia Afrijal Dia juga banyak tuh videonya panjang-panjang Kayaknya Mas Eko juga pernah bikin dah Di channelnya Programmer Zaman Now Itu ada dulu banget tapi tentang Python gitu Dasar-dasarnya Kalau kalian mau belajarnya lewat baca Kalian bisa akses ke Python.org Atau W3 School Atau Real Python Itu banyak banget materi-materi pemula Yang bisa kalian baca Kalian pelajari fundamental Python seperti apa Nah, setelah kalian paham tahap 1 ini Atau langkah pertama tentang fundamental Python Kalian udah kuasai Kalian bisa masuk ke tahap kedua Yaitu Konsep menengah ini kayak Object Oriented Programming Kalian perlu paham Object Oriented Programming Atau OOP ini Mungkin kalian udah pernah denger apa itu OOP Dimana ada kelas, objek, pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfism Itu ada 5 hal pentingnya Ini ngebantu kalian bikin program yang lebih terstruktur dan rapi gitu Ada bentuknya gitu Nggak abstract, nggak absurd lah kode kalian Nah, setelah kalian paham konsep OOP di Python Atau kalian udah coba bikin sesuatu Kalian perlu belajar yang namanya modul dan library Kalau kalian misalnya mau bikin sesuatu Yang butuh pake manggiling eksternal atau kayak API Kalian pake modul namanya request Nah, kalian pelajari apa itu modul request Atau kalian belajar modul lain Nah, dalam penggunaan modul dan library Kalian bakal nemuin banyak error Di sini kalian perlu belajar yang namanya error handling Error handling ini adalah cara kalian mengatasi sebuah error Atau menangani error Dengan try, accept, dan finally gitu Ini penting banget buat mengatasi error Supaya kalau program kalian ada error Itu nggak mati, nggak berhenti Kalian pergi lewat jalur lain Dengan exception atau dan lain-lainnya gitu Kalian bisa tampilin pesan atau apapun Supaya projectnya atau programnya nggak berhenti Kemudian setelah itu kalian bisa lanjut belajar yang namanya file I.O Nah, itu tuh membaca dan menulis dari atau ke dalam file Jadi kalian bisa ngebaca file Dan kalian bisa nge-create file Dengan Python ini Kalian bikin project latihan sederhana Yang memandipulasi file gitu Nah, jadi itu ada 4 hal yang perlu kalian pelajari Di tahapan intermediate ini Nah, kalian bisa belajarnya juga sama Di tempatnya Bang Pukis Kelas terbuka Atau kelasnya Bang Dia Afrijal gitu Itu banyak banget Atau kalau kalian bisa bahasa Inggris dengan baik Kalian bisa belajar dari channelnya Tech with Tim Nah, itu dia banyak tuh ngebahas tentang Python Nah, kalau untuk websitenya Kalian bisa baca dokumentasi resmi Dari library atau modul yang kalian pakai Kayak library apa yang kalian pakai Itu kan tergantung banget ya dengan penggunaan kalian Kemudian kalian juga bisa belajar dari Coursera Atau Code Academy Ada kok yang gratis kalian bisa pakai itu Nah, setelah kalian paham betul Level intermediate Atau kalian udah menguasai level intermediate ini Level menengah ini Kalian bisa lanjut Mempelajari area spesifik Di Python itu kan ada banyak cabang ya Ada banyak bidang Kalian bisa masuk ke salah satu bidang itu Oke, contohnya pertama Kalian bisa pilih untuk membangun website Nah, di membangun website ini Ada 2 framework yang bisa kalian pelajari Yang pertama ada jenggo Janggo Jenggo, jenggo, jenggo Gak tau kalian sebutnya apa Dan ada Flask Nah, untuk jenggo dan Flask ini Bang Pukis ada buat di channelnya Itu detail banget Kalian bisa ikutin Kalian bisa pelajari dari channelnya Dan kalian bakal bisa Ngebangun website secara dinamis Dengan 2 framework itu Tapi mostly 2 framework itu Sekarang dipakainya cuma buat backend Karena frontend-nya Kebanyakan pakai javascript Kemudian ada juga data science Jadi data science itu menganalisis Dan memvisualisasikan data yang ada Kalian bisa ngelakuin itu Dengan library kayak pandas Nampai Matlotlib Nah, itu kalian bisa pelajari di Sama juga channelnya Bang Pukis Tentu aja Dia yang ngebahas Python dengan sangat baik Nah, kemudian ada satu lagi yang menarik Yaitu machine learning Di sini kalian bisa ngebangun Model machine learning Dengan library kayak Secret learn Atau tensor flow Jadi 2 library itu tuh Udah terkenal banget Udah ampu banget Membuat machine learning Nah, gimana cara belajar Di level ini gitu Di tahapan ini Karena ini kan udah Masuk ke area spesifik ya Jadi cara belajar terbaik Di area spesifik ini Adalah dengan kalian Bikin proyek sebanyak-banyaknya Kalian bikin proyek pribadi Proyek latihan Proyek porto Sebanyak-banyaknya Untuk ngelatih logika kalian Dan pemahaman Python kalian Dan kalian juga bisa Lebih banyak lagi Baca dokumentasi Dari modul yang kalian pakai Atau library yang kalian pakai Nah, kemudian Tahapan terakhir Yaitu Jadi ahli atau mastering Di mastering ini Sebenernya udah Eksplorasi lebih lanjut ya Kayak misalnya Advanced Python Nah, itu tuh Mempelajari konsep lanjutan Seperti Dekorator Generator Metaklas Dan kokurensi Gue gak perlu Jelasin apa Empat hal itu Karena bakal panjang Kemudian menguasai Tools dan teknik Jadi memahami Tools dan teknik ini Penting banget Untuk kalian menangani Testing Debugging Profiling Atau versi Control Kalau kalian tahu Tools yang tepat Atau teknik yang tepat Kalian bakal bisa bikin Project lebih cepat Dan lebih efisien Nah, yang terakhir Berkontribusi Dalam project open source Kenapa Project pribadi Aja gak cukup Karena di dalam Project open source Ada banyak masalah Yang mungkin Belum ada yang tahu Atau belum ada yang nemuin Kayak masalah-masalah baru Karena project open source Itu kan luas ya Semua orang bisa pegang Dan bukan cuma pemula Tapi orang-orang yang ahli pun Bisa megang Bisa ambil task Di project open source itu Nah, kalian bisa belajar Dari project open source itu Kalau kalian bikin Project pribadi Kalian terbatas Dengan pengetahuan kalian aja Kalau kalian ngerjain Project open source Itu bakal Kebuka lebih luas Ada apa aja Yang bisa kalian lakukan Dengan fungsi Atau pengetahuan Python kalian Nah, disini Tahapan belajarnya Ya, kalian tinggal Lakuin terus Apa yang udah kalian lakuin Sampai kalian bener-bener Bisa jadi masternya Di bidang Yang kalian pilih Nah, sebenarnya Kalau kalian udah Sampai di tahap 4 Kalian udah Nggak perlu bingung lagi Kalian bakal Ngelakuin apa Udah nggak buta lagi Kayak masih awam Disini kalian udah Tinggal bikin Project pribadi Atau project Untuk portfolio kalian Supaya kalian bisa Masuk ke dunia profesional Sebenarnya kuncinya Dari belajar Python itu Adalah konsisten Karena Python ini Bahasa yang Bisa dibilang dinamis Dari sisi Modul dan library Karena banyak yang bisa Kalian pakai Untuk menyelesaikan Satu masalah Jadi makin banyak Kalian nemu masalah Itu makin bagus Dalam proses belajar kalian Nah, disini Gue nggak bakal bikin Video tutorial panjang-panjang Kayak Bang Dea Atau bikin video Berjilid-jilid Kayak kelas terbuka Bang Pukis Biar mereka aja Mereka Mereka lebih jago lah Tapi kan setiap orang Beda-beda ya Mungkin dia nggak cocok Dengan caranya Bang Pukis Atau dia nggak cocok Dengan caranya Bang Dea Dia mau cobain cara gue Ya gue dengan senang hati gitu Buat bikin tutorialnya Tapi kayaknya nggak bakal panjang-panjang Dan gue juga bakal Coba terus share Hal-hal yang menurut gue Menarik dan penting Dalam Bahasa pemrograman Python Untuk kalian Ngebuat proyek Menggunakan bahasa Pemrograman Python Dan gue juga bakal Coba Untuk buat proyek-proyek Sederhana Python Supaya bisa jadi ide Atau inspirasi Untuk kalian Bikin proyek Untuk portofolio Kalian sendiri Mungkin itu aja Untuk video kali ini Kalau kalian ada pertanyaan Tulis di komen Subscribe Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa